Mobil patroli milik Polsek Gedang Sari, Polres, Gunung Kidul, Yogyakarta ini terjun ke jurang sedalam 12 meter di desa Hargomulyo. Mobil yang terjun ini nyaris menimpa rumah warga. Evakuasi memakan waktu lebih dari 2 jam karena kondisi jalan yang sempit hingga harus dilakukan secara manual. Petugas yang dibantu relawan warga harus membongkar dinding pekarangan warga agar bisa mengevakuasi mobil. Mobil juga harus ditarik dengan tali dan didorong untuk melewati jalan pedesaan dengan medan yang sulit sebelum tiba di jalan berasfal. Insiden berawal ketiga-tiga anggota polisi berpatroli di wilayah Sampang, Gunung Kidul pada Kamis Malam. Setelah berpatroli, ketiga anggota polisi berencana pulang ke Polsek Gedang Sari melalui jalur desa Hargomulyo. Ketika tiba di medan gelap dan menikuh mobil kehilangan kendali dan terjun ke jurang tepat di pekarangan rumah warga. Diduga pengemudi tidak menguasai medan hingga berjalan terlalu ke kanan dan kehilangan kendali. Tiga anggota polisi langsung diradikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Pengemudi terluka dan sesak nafas, sementara dua penumpang lainnya terluka ringan.